Oke, jadi ini kita kedatangan Innova Reborn, ini yang tipe G, jadi kita selesai untuk merjaan pemasangan retrek di bagian spion ya, jadi karena bawaan mobil ini untuk retrek spion kita harus lipat manual ya, kemudian request dari owner kita pasangkan untuk retrek spion supaya untuk dia melipat bisa otomatis lewat switch bagian dalam ya, jadi untuk switchnya kita pasangkan seperti Innova yang tipe V atau Venturer, nah seperti ini. Oke, kita coba, ini kita nyalakan, jadi kita tekan untuk switchnya disini, dia akan melipat otomatis seperti ini, untuk membuka juga bisa lewat switch seperti ini, oke yang baru untuk pemasangan retrek spion, terutama di Innova tipe G seperti ini, bisa hubungan untuk kita, thank you. Terima kasih sudah menonton!